Intro Ini perkenalkan nama saya Riki Immanuel Daumanu Eskom Enkom Jadi saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Vidya Dharma Pontianak Mata kuliah ini berhubungan dengan bahasa mesin Artinya bagaimana cara kita membuat komputer Bahasa komputer itu seperti bagaimana Itu diterjemahkan dari bahasa manusia Yang disebut dengan robot Jadi bahasa robot itu adalah sebenarnya menggunakan bahasa manusia Jadi bahasa manusia yang diterjemahkan ke dalam Atau ke bahasa robot Agar robot itu bisa mengerti apa yang dimaksud oleh manusia Jadi teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language Terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau kompiler Dan pemprosesan naskah atau tag prosesor Itu adalah salah satu yang akan dipelajari di mata kuliah ini Jadi ini merupakan bahasa formal Selain itu juga adalah sebuah bahasa yang bisa dibangkitkan oleh dua Atau lebih tata bahasa yang berbeda Dikatakan bahasa formal karena Tremer digitakan mendahului Pembangkitan setiap kalimatnya Jadi ini bahasa Karena mesin tidak mengerti Misalnya A, B, dan C Jadi dia cuma mengerti bahasanya adalah 0 dan 1 Jadi A akan diterjemahkan ke simbolnya seperti apa Jadi ini adalah bahasa natural Atau manusia yang bersifat sebaliknya Jadi teori bahasa otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak Jadi dia menggunakan mesin-mesin abstrak Dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata Yaitu grammar Yang dimana grammar itu berbentuk abstrak Yang sudah saya bilang tadi Jadi dia adalah yang dapat diterima Dan untuk membangkitkan suatu kalimat Otomata berdasarkan suatu aturan tertentu Jadi setiap materi Setiap bagian itu punya rumus Atau caranya masing-masing Oke berikutnya kita akan masuk ke Bagian rencana pembelajaran Selama satu semester Capaian atau pembelajaran lulusan Yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah Yang pertama memahami menerapkan konsep yang berkaitan dengan Klasifikasi tata bahasa formal Yang dapat memahami konsep karakter String, kata, token, kalimat, bahasa Yang dapat menerapkan mesin-mesin abstrak Pengenal bahasa Jadi semua yang alat-alat komputer Mesin-mesin itu menggunakan Yang kedua adalah menguasai konsep Dalam membagikan kalimat Dalam data bahasa formal Yang ketiga mengimplementasikan bahasa formal Terutama untuk kepentingan perancangan Dan berkaitan dengan kompilator Dan berkaitan dengan naska atau tech processor Jadi itu adalah CPL yang akan dicapai di mata kuliah ini Jadi kalau CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Itu sesuai dengan materi yang diajarkan Yang pertama adalah konsep karakter String, kata, token, kalimat, dan bahasa Yang kedua memahami pengertian konsep bahasa dan grammar Yang ketiga adalah materinya adalah ekspresi reguler Yang keempat peninistat otomata Yang dimana peninistat otomata ini akan dibagi menjadi dua lagi Non-deterministik peninistat otomata Dan deterministik peninistat otomata Berikutnya yang kelima adalah Equivalent NDFA ke DFA Yang keenam adalah pengertian DFA dengan EMUV Yang ketujuh adalah bahasa bebas konteks Atau konteks free grammar Yang keelapan itu adalah bentuk normal Chomsky Yang kesembilan itu adalah pushdown otomata Dan yang terakhir dalam pembelajaran ini Ini adalah mesin touring Jadi bagaimana cara kerjanya Jadi bagian ini saya akan mengajar Di bagian pertemuan atau minggu kedua Dimana minggu kedua ini adalah membahas tentang Kelas bahasa dan grammar Jadi metode yang akan digunakan selama perkulian ini Adalah menggunakan ceramah Artinya saya karena disini kita lagi masa pandemi Jadi menggunakan ceramah saya membuat slide Yang akan saya jelaskan dalam bentuk video Dan yang saya upload di Youtube Setelah itu saya bagikan ke mahasiswa Menggunakan Google Classroom Metodenya adalah ceramah Setelah itu ada tanya jawab, diskusi Kalau sudah konvers ya menggunakan Google Meet Menggunakan Youtube dan Google Classroom Ini adalah metode yang akan digunakan selama perkulian ini Jadi indikator penilaian Ini instrumen penilaian Itu ada indikatornya adalah kelengkapan dan kebenaran Penjelasan kelas bahasa dan grammar oleh mahasiswa Kriteria penguasaan materi dan kecepatan dalam menjawab Untuk penilaiannya adalah nanti ada latihan soal Jadi kita ada latihan soal, ada quiz, dan ada PR Atau ditugaskan take home di rumah Format rancangan tugas quiz dan take home atau PR Jadi disini setiap pertemuan saya akan memberikan tugas Selain membahas soal, setelah selesai kita akan Di setelah slide saya sudah menyiapkan soal untuk latihan Jadi tugas ini adalah Agar mahasiswa mampu memahami teori bahasa dan otomata Dengan benar sesuai materi yang diberikan Dengan tugas-tugas untuk pengajarannya Dengan langkah-langkah yang benar Jadi urayan objek harapan Jadi ini adalah 10 materi Atau 10 bab yang akan dibahas pada semester ini Yang pertama konsep istilah Yang kedua kelas bahasa dan grammar Yang ketiga ekspresi reguler Yang keempat penestet otomata Yang kelima ekovalen NDFA ke DFA Yang keenam NDFA dengan EMOV Yang ketujuh penyederhanaan KFG Yang kedelapan parsim tokuski Yang kesembilan pushdown otomata Dan yang terakhir adalah mesin Turing Oke ini yang harus dikerjakan Dan batasan-batasan yang sudah saya buat Untuk mahasiswa Yang pertama adalah discovery teoretis atau quiz Itu bisa saja dalam satu kali pertemuan Atau sebelum kita masuk materi Atau latihan tugas Atau pembahasan tugas Saya kasih satu soal Untuk dikerjakan Minimal mungkin 20 menit Setelah itu kita bahas bersama-sama Seperti itu Jadi kriteria kesiapan mahasiswa Untuk menerima materi baru Pemahaman mahasiswa dari materi minggu yang lalu Jadi tujuan-tujuan quiz seperti itu Yang kedua adalah discovery analisis Mengerjakan soal pemahaman Ini bisa dalam bentuk APR Atau tugas diri rumah Yang berikut adalah metode Atau tarah pengerjaan atau aktuan Jadi dosen menyampaikan pertanyaan quiz Bagi awal pertemuan Atau kon pertemuan Jadi waktunya 20 menit Atau selama kuliah berlangsung Dapat menjawab 80% Ya menerima hasil koreksi Nilai di publis di Google Classroom Begitu juga dengan PR Atau tugas yang akan dikerjakan di rumah Oke berikutnya adalah Deskripsi luaran Tugas yang dihasilkan Pemahaman mahasiswa dari konsep teori dan analisis minimal 80% Oke yang berikutnya adalah kriteria penilaian Jadi ada penilaian kompetensi Quiz dan PR Soal Jadi disini adalah skor quiz dan PR Sangat memuaskan Skornya status mengerjakan seluruh soal dengan benar Dengan quiz mengerjakan seluruh soal dengan benar Skor 80 mengerjakan 80% soal dengan benar Skor 60 mengerjakan 60% Dan seterusnya Ya Di quiz itu adalah 30% Dan PR itu adalah 70% Jadi jumlahnya 100% dari tugas yang ada Oke Berikutnya adalah rubrik penilaian Ya ini adalah rubrik penilaian Atau nilai akhir yang akan disapai ya Jadi nilainya ada A, B, C, D, E, dan X Ya jadi kalau nilai X Tidak memenuhi kriteria yang ada Antara absen, tugas, MIT atau UTS Ujian tengah semester dan ujian akhir semester Artinya salah satu tidak memiliki nilai Ya Tidak memiliki nilai sama sekali Atau absennya kurang dari 75% Ya tugas tidak pernah kumpul Atau UTS tidak ikut Atau UAS tidak ikut Bahkan nilainya pasti otomatis X Ya kalau dapat E itu di bawah 49,99 Yang merupakan perolahan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas Dan sama sekali dan tidak memahami materi Ya Kalau dapat nilai D itu 50 sampai 59,99 Merupakan perolahan mahasiswa yang mengikuti perkolahan Dan mengerjakan tugasnya seadanya Dan tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi Ya dan seterusnya sampai ke nilai yang A Ya artinya nilai A ini semuanya dipenuhi Jadi untuk aksinya lebih bagus Semuanya dikerjakan dengan baik, akurat, dan benar Ya Nah ini adalah penilaian penentuan nilai Ya Itu diambil dari 10% absen Tugas itu 20% MIT atau UTS 30% Dan UTS itu ujian akhir semester itu adalah 40% Jadi jumlahnya adalah 10% Ya jadi ini adalah Tambu-rambu Atau yang akan kita pelajari Kami pelajari selama Satu semester di mata kuliah Yang ini Yaitu teori bahasa dan otomata Untuk kelas Informatika Ya Oke berikutnya kita akan membahas tentang materi Dan materi yang akan saya ambil itu adalah di materi bab 2 Ya saya akan membuat pengajaran menggunakan powerpoint Setelah itu masukkan ke youtube Dan akan dibagi ke mahasiswa mengikuti google classroom Oke sampai disini Bapak ibu asesor Terima kasih Nah materi ini kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama Ada video yang sudah saya bagikan Ini sama saja ya Nah terakhirnya kita pelajari Menjelaskan perbedaan antara sifat khusus Keempat tata bahasa yang sudah dibahas pada Pertemuan yang pertama Pada antrespektif Oritek sensitif Oritekwi dan Bahasa reguler Nah yang kedua adalah memberikan contoh Subject waksa Langsung ke dalam subjet Tata bahasa chomsky Jadi bahasa Tata bahasa chomsky ini seperti apa sih Ini nanti kita akan Belajar pada Pertemuan dikutnya ya Ada Membahas tentang Bentuk Normal chomsky Kita akan menemukan Oke yang ketiga adalah Menyimpulkan bahwa setiap tata bahasa Yang tingkatannya lebih tinggi juga Ya merupakan tata bahasa yang lebih rendah Misalnya tata bahasa reguler juga adalah Tata bahasa Tata bahasa Jadi ada Tata bahasa Jadi ada beberapa Tata bahasa Jadi yang paling rendah itu adalah Tata bahasa simbol Itu akhirnya apa? Simbol adalah Sebuah entitas Obstrak Yang tidak Diminifikan secara formal Ya Contohnya Berikutnya ada Tata bahasa Tata bahasa Dan tata bahasa Dan tata bahasa Itu adalah Simbol Yang berikutnya ada Alphabet Binturan berhitung Berhingga Dari simbol-simbol Alphabet 26 Ada bilangan binar Ada mouse Dan Dan lain sebagainya Ini adalah String 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 adalah barisan bertinggal Ya anggota Anggotanya Alphabet Ya Dimana Si S ini Memiliki anggota Sama dengan itu ya S1 S2 Dan seterusnya Sampai ke SK Dengan terkenaan Dengan SK Bisa SN Ya Bisa NZ Dan itu Jangan terpengaruh Ya Jadi itu Sampai ke berapa Misalnya ada S1 S2 Sampai S100 Kalau mau tulis S1 S2 S3 S4 S5 Sampai S100 Ya panjang sekali Jadi kita Singkat dengan S1 S2 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 S3 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 S4 S3 S4 S4 S5 itu sudah dijelaskan simbol terhadapannya misalnya kemarin kita teman satu kalau kita ada di petas dengan hitungan tabornya ada bilangan tinga ada bilangan genap ada bilangan ranji itu sudah berada di isma pasti semuanya tahu oke kita lanjut masih ingatkah anda dengan grammar grammar di pertemuan tetap jadi pertemuan tetap itu adanya menyebabkan grammar didimiskan dengan G jadi G itu adalah singkatan dari grammar yang limitnya dimana kita mencari grammar itu seperti apa seperti di first slide nanti slide-nya akan sudah saya bagikan dimana T, N, S, T dimana T itu adalah terminal dimana T itu adalah terminal terminalnya seperti apa kalau T itu adalah non-terminal kalau S itu step awal jadi kalau misalnya S-nya berapa kita mulai dari situ oke itu adalah aturan produksi aturan seperti apa jadi kita akan kalau bahas disini belum pasti banyak yang terlalu paham kalau sudah sampai ditorto ya pasti akan menergi juga oke ini catatan terminal simbol terminal simbol itu seperti itu dinyatakan dengan turut kecil itu adalah terminal simbol dinyatakan dengan turut kecil ya contohnya A, B, C sampai ke Z yang harus kamu ingat adalah tidak bisa diturunkan lagi ya terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi ya jadi tidak bisa di dipecah-pecahkan lagi ya itu adalah terminal simbol merupakan kosa kata atau kelebeleri atau input dari take-up ya take-up atau apa itu adalah final step otomata ya finalnya dimana ya akhirnya dimana itu nanti ada slide berikutnya akan kita pelajar juga oke itu biasanya disimbolkan yang biasa digunungkan adalah T atau PT T besar atau V T kecil jangan sampai lupa ya itu adalah simbol termina ya paling kayak harus kamu ingat adalah simbol termina ini adalah tidak bisa diturunkan lagi dan dilambangkan dengan T atau VT ya dimana dia adalah huruf kecil A sampai Z kalau besar itu bukan terminal simbol oke yang merupakan adalah non-terminal simbol ya atau non-terminal dinyatakan dengan huruf besar ya jadi yang pertama terminal simbol itu dengan huruf kecil kalau non-terminal jadi simbolnya jangan kalian ingat tinggal terminal dengan non-terminal ya atau simbol terminal dengan simbol non-terminal kalau non-terminal itu dilambangkan dengan huruf besar ya contohnya adalah S A B A sampai Z itu adalah tapi baru huruf besar kalau turuf kecil berarti terminal simbol terminal kalau huruf besar itu adalah non-terminal itu jangan sampai lupa ya sampai seterusnya itu harus diingat kalau lupa ya berikutnya akan lupa juga ya diturunkan dengan diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal ya diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal dengan simbol dengan bantuan ya M atau M ya jadi simbol dengan bantuan T atau PT ya T atau PT tadi adalah simbol terminal jadi dengan bantuan ya di non-terminal itu biasa dilambangkan dengan N atau P N kecil N besar atau P N kecil jadi kedua ini jangan sampai lupa yang lupa dengan tak sulit ya oke oke itu adalah initial step atau step awal dimana kita akan memulai dengan step yang mana sih biasanya dinyatakan dengan simbol non-terminal ya dinyatakan dengan simbol non-terminal oke kita balik dulu ya oke ya kalau yang dari tadi ya kalau terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi nah berbeda dengan non-terminal jadi disini tidak ada kalau ada itu kalau non-terminal atau simbol non-terminal itu dapat diturunkan lagi jadi kalau ada yang simbol non-terminal itu harus diturunkan sampai dengan membentuk T atau UT atau simbol terminal jadi sampai tidak ada lagi yang mengandung non-terminal makanya dibilang seingat membentuk ratanya terminal atau simbol dengan batuan T atau UT jadi semuanya harus menjadi simbol terminal oke kita lanjut ya berikutnya simbolnya adalah S atau anak panah ya simbolnya S atau anak panah ya artinya lanjut ke ya anggotanya mana itu initial step atau step awal ya bisa saja kalau step awalnya bukan S ya diganti misalnya dengan Q diganti dengan P dan seterusnya intinya berikutnya besar dari si step awal yang merupakan posisi dimulainya sebuah proses atau transisi atau pengurayan jadi harus di definisikan S dimulainya dimana sih misalnya ada P ada Q ada R S harus di definisikan S misalnya G tapi dimulai pertama adalah D D G ya ide nya tunggal ya tidak untuk dua ya setiap sekali dalam G dan kanan dan G jadi ide nya tunggal tidak nah double percabang ya dikawal percabang-percabang itu pada faktor terikutnya oke kita lanjutkan kita ada aturan produksi ya aturannya ada disini ya yang dilambangkan dengan T ya yang dimana aturan produksi apa ya ya apa ya tadi semua anak panahnya yang anggotanya B atau beta ya aturan produksi alpha yang anggotanya beta yang diterapkan pada suatu string artinya menggantikan kemunculan alpha menjadi beta ya artinya menggantikan kemunculan alpha menjadi beta ya ya produksi tersebut dapat diterapkan perkali-kali ya jadi perkali-kalinya seperti apa Pak perkali-kalinya seperti yang tadi ya kalau masih mengandung non-terminal berarti harus diturunkan menjadi terminal ya harus digantikan menjadi simbol terminal semuanya tidak boleh adalah mengandung terminal oke disini paham ya kita lanjut oke ini adalah rumusnya bahasa dalam dalam bahasa yang dihasilkan oleh J ditulis sebagai L dalam turun J jadi L dalam turun J itu adalah oke berarti himpunan set ini yang dapat diturunkan dari simbol awal S dari simbol awal S that is initial step atau step awal dengan menerapkan aturan-aturan produksi terdapat pada T jadi aturan produksinya seperti apa yang kita menurunkan seperti itu rumusnya bagaimana kita menentukannya kita buat dulu G G yang G sama dengan ya kurung kurawal kurung kurawal malah oke kurung kurawal satu lagi ya apa yang kita tentukan berikutnya apa terminal atau non-terminal 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 non-terminalnya apa yang yang S siapa S sama S besar koma A besar oke berikutnya apa non-terminal tutup kurung kurawal boleh kan berikutnya adalah koma oke sampai sini paham 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 oke berikutnya adalah apa lagi terminal 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 itu dilambangkan dengan urut kecil urut kecil urut kecilnya apa A sama B A koma B nah tutup ada A sama B lepasnya dari mana dari yang ada di anggota sini ini A ya ini B B nya yang di S yang kecil ini berikutnya adalah yang kita tentukan adalah apa state state awal ya karena state awal tidak ada dan disitu ada S ya kita gunakan S bisa anda pakai A boleh bisa anda pakai A boleh tidak harus A kecuali sudah ditentukan tapi karena ini belum ditentukan makanya kita pakai S atau A kamu mau pakai A silahkan kamu mau pakai S silahkan kalau disitu ada B kamu mau pakai B silahkan ini rumusnya kamu tentukan dulu baru kamu bisa kerja Pak mau tanya Pak boleh berarti state awal itu bebas kan dari huruf yang ada di dalam situ Pak misalnya kan ada S A B berarti bebas tetapi dengan huruf besar atau dalam artian itu non terminal ya Pak iya harus kalau dia udah huruf kecil apa yang mau diturunkan karena di sebelah kiri wajib non terminal tidak bisa terminal di sebelah kiri wajib non terminal ya Pak non terminal disitu kan hanya ada S sama A ya Pak kalau dia kan bisa dilihat terminal atau huruf kecil apakah ini juga bisa dijadikan state awal Pak sedangkan dia kan huruf kecil atau tidak masalah Pak yang dijadikan yang state awalnya yang ini S ini atau A yang ini oh ya ya misalnya kayak nomor tiga ini ada S ada A ada B nah ini antara ini ada yang paling kiri ya yang paling kiri yang dijadikan patokan bukan anggotanya ini anggotanya ya yang di dalam S misalnya ada A besar B besar seperti itu paham? terima kasih Pak paham Pak oke ya ini itu Roto Reci kalau mau mencari silakan ya agak bangga terus sekian kepada kita hari ini sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati